Pernikahan yang baru berjalan seumur jagung tidak lantas menyurutkan nyatar Kristi Jusung untuk bercerai dengan suaminya Jai Alatas. Bagi Kristi tak ada gunanya membina pernikahan kalau hanya mendapat kesedihan dan sebuah tekanan. Maka demi menjaga hatinya agar tidak terus tersakiti, Kristi memilih jalan perceraian. Meski sempat berkomunikasi mencari jalan keluarnya, tetap saja perceraianlah yang menjadi jalan terbaik untuk mereka. Waktu pernikahan seumur jagung kalau memang sudah tidak mungkin bisa dipertarik buat apa dipertarikan. Kalau tidak bisa dapat diberikan, diberikan, di semalam aja, tapi juga ada. Komunikasi sebenarnya ada. Kita sama-sama cari jalan keluar, mencari solusi lah gitu. Tapi memang pada intinya tidak ada lagi solusi yang kita temuin, tidak ada jalan keluar yang memang perceraian memang ada jalan-jalan terbaik. Meski belum resmi bercerai, Damol Kristi sudah menunjukkan sikap antipati terhadap Jai Alatas. Ia pun sudah menutup akses komunikasi dengan suaminya itu. Segala urusan mengenai perceraiannya itu sudah ia serahkan kepada kuasa hukumnya Elsa Sharif. Sekarang kita berkomunikasi dengan pihak sana, NIA, jadi aku sudah sama sekali tidak mau hubungan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa segala macam, NIA yang... Jep.